Alat pertama yang dibutuhkan adalah wadah untuk membuat slime. Kemudian masukkan lem bening, disini Olin memakai lem provinal. Teman-teman bebas memakai lem apa saja, asalkan lemnya bening ya. Masukkan lem ke dalam wadah sesuai keinginan teman-teman. Kalau ingin membuat slime dalam jumlah banyak, teman-teman juga harus memasukkan lemnya banyak juga. Selanjutnya, kita akan memasukkan multo pelangi pakaian yang warna hitam. Teman-teman bisa juga memakai merek pelangi pakaian yang lain. Pastikan jumlah dari pelangi pakaiannya itu tidak lebih banyak dari jumlah lemnya ya. Setelah itu, aduk lem dan pelangi pakaian sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur ini warnanya berubah menjadi putih seperti ini teman-teman. Dan aromanya berubah menjadi sangat wangi. Nah, kalau sudah tercampur ini warnanya warna putih, Olin akan menambahkan pelangi hitam agar sesuai dengan bungkus pelangi pakaiannya tadi. Masukkan pelangi makanan sedikit dan beberapa tetes saja ke dalam larutan lem dan pelangi pakaian tadi. Kemudian, aduk sampai tercampur merata. Teman-teman bisa juga memakai pewarna makanan warna lain atau tidak pakai pewarna makanan juga tidak apa-apa kok. Tidak meng-efek sama tekstur selainnya nanti. Nah, setelah diaduk merata, saatnya kita akan memasukkan air hangat ke dalam larutan lem, pewangi pakaian, dan pewarna makanan tadi. Ngambahkan air hangatnya sedikit saja ya, teman-teman. Setelah itu, diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah diaduk seperti ini, teksturnya itu akan menjadi cair, teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena nanti slimenya itu akan menggumpal karena kita akan menambahkan deterjen bubuk sebagai pengganti slime activator. Aduk terus sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, saatnya kita tambahkan deterjen bubuk. Deterjen bubuk ini adalah sabun cuci baju, teman-teman. Masukkan sedikit saja deterjen bubuk ke dalam larutan lem, pewangi pakaian dan pewarna makanan, dan juga air hangat tadi. Memasukkannya tidak boleh langsung dalam jumlah banyak ya, teman-teman. Karena nanti tekstur slimenya berubah menjadi keras. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai lemnya menggumpal. Bisa juga diketuk-ketuk agar deterjennya itu kecah dan tidak ada yang menggumpal. Bila masih kurang menggumpal atau masih terlihat cair, bisa ditambahkan lagi deterjen bubuknya. Tapi gemblahnya harus sedikit demi sedikit. Setelah itu baru diaduk lagi sedikit. Teman-teman juga bisa menambahkan glitter ke dalam slime ini. Kalau tidak pakai glitter juga tidak apa-apa kok. Nah ini Olin mencoba untuk mengaduknya merata dan mengetuk-ngetuk slimenya agar deterjennya itu pecah dan tidak ada yang menggumpal. Memang proses penggumpalan dari pembuatan slime yang berasal dari deterjen ini membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman. Karena kita tidak menggunakan slime activator atau borax atau gom. Jadinya mengaduknya harus sabar banget. Sekarang Olin akan menambahkan lagi deterjen bubuknya, karena slimenya itu masih belum menggumpal. Ingat, sedikit demi sedikit saja ya. Nah setelah itu baru diaduk lagi sampai merata. Hasil dari slime yang terbuat dari deterjen bubuk ini itu tidak kalah bagus kok sama kalau kita membuat slime dari slime activator atau gom. Teksturnya juga lumayan mirip dan enak untuk dimainkan. Tapi, slimenya itu tidak bertahan terlalu lama, teman-teman. Jadi, kalau habis bermain, pastikan masukkan slimenya ke dalam wadah lagi. Nah ini masih belum ada penggumpalan. Sekarang Olin akan menambahkan sedikit lagi deterjen bubuknya. Pokoknya jangan langsung ditambahkan dalam jumlah banyak ya. Nanti slimenya tidak berhasil. Aduk lagi sampai tercampur malah rata. Semlah banyak ya. Pokoknya teman-teman wajib cobain bikin slime ini di rumah ya. Bahan-bahannya juga gampang banget kok. Cuma lem bening, Olin sarankan memakai lem povinal ya. Lalu, deterjen bubuk. Olin tadi pakai daya. Teman-teman juga bisa pakai merek apa saja seperti rinsuh dan lain-lain. Dan juga pelangi pakaian, Olin tadi memakai multe warna hitam. Tidak pakai juga tidak apa-apa kok sebenarnya. Atau teman-teman bisa memakai merek lain. Dan yang terakhir adalah sedikit air hangat. Bisa juga ditambahkan warna makanan, cat air, atau cat atrilik. Kalau ingin lebih bagus lagi bisa ditambahkan glitter. Nah, ini masih belum ada yang menggumpal teman-teman. Mungkin Olin akan menambahkan lagi deterjen bubuknya sedikit lagi. Kemudian diaduk sampai merata. Dan menambahkan. Cara bikinnya sebenarnya gampang banget teman-teman. Asalkan teman-teman mengikuti langkah-langkah di video ini dengan baik dan benar. Bahan-bahannya juga bisa ditemukan di toko-toko terdekat. Kalau nanti teman-teman sudah mencoba resep slime ini. Dan berhasil, coba komen di bawah ya. Kita aduk terus. Apakah teksturnya sudah ada yang menggumpal? Kalau belum, Olin akan menambahkan lagi sedikit deterjen bubuk ke dalam larutan slime ini. Agar slimenya itu bisa menggumpal lebih baik lagi. Tambahkan 1 sendok teh deterjen ke dalam larutan slime. Kemudian aduk-aduk lagi sampai merata. Dan deterjennya tidak ada yang menggumpal. Nah, ini sudah sedikit menggumpal teman-teman. Tapi kita akan mengaduknya terus. Agar deterjennya tidak ada yang keras. Dan memencahkan diri. Kita aduk lagi. Nah, ini sudah hampir jadi teman-teman. Nah, karena ini proses mengaduknya masih membutuhkan waktu yang lumayan lama. Olin akan lewati videonya. Nanti Olin langsung memperlihatkan hasil dari slimenya aja ya teman-teman. Sebentar lagi. Nah, ini dia hasil dari slimenya teman-teman. Kita coba keluarkan dulu dari wadahnya. Teksturnya lumayan geras. Tapi nggak apa-apa, masih enak untuk dimainkan. Jangan lupa untuk memeras airnya dari slimenya agar airnya itu keluar semua. Pastinya ini nggak lengket dan aman dimainkan karena kita tidak menggunakan borax atau slime activator. Teman-teman wajib cobain ini di rumah ya. Buat yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini sekarang. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan kalau Olin upload video terbaru. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, boleh like atau sukai video ini. Dan bagikan atau share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video Olin selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Dan... Terima kasih.